Pemirsa di Nganjung ada sebuah wisata edukasi bunga matahari. Wisata garapan BUMDES ini juga dilengkapi dengan Flying Fox sebagai daya tarik anak-anak. Wisata edukasi bunga matahari ini terletak di Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kaupat, Nganjung. Di wisata ini, Anda dapat menikmati hamparan tanaman bunga matahari yang indah saat pagi hari ketika bunga mekar. Selain itu, anak-anak juga bisa menikmati permainan Flying Fox dengan harga tiket Rp10.000 per anak. Dedik, salah satu pengunjung, mengaku wisata edukasi bunga matahari baru ada di Nganjung dan cukup indah dengan hawa semilir angin. Hal tersebut karena berada di tengah lahan persawahan. Nganjung ya, ini lagi di wisata mana Pak? Ini di wisata edukasi Desa Gejagan, Kecamatan Loceret. Yang Bapak pegang ini bunga apa Pak? Bunga matahari. Menariknya di wisata ini apa Pak ya? Kelihatannya ini memang nanti itu satu yang saat ini menarik itu bunga matahari ini. Yang kedua nanti itu petik buah jambu kristal. Ya, sama spot-spot yang kayak apa itu, mainan anak-anak itu sama motor-motor trail yang keriling gitu. Sementara itu, Deddy Nawan, Kades Gejagan mengatakan wisata edukasi ini merupakan wujud pengelolaan dari warga bersama badan usaha milik desa. Kementerian hari ini ada peresmian untuk wisata edukasi Desa Gejagan. Program edukasi ini berbasiskan dari konsep hologi dan pertanian. Jadi hari ini edukasi ini ada pembelajaran juga untuk anak-anak untuk mengenal dan menanam untuk tanaman hologi. Salah satunya juga tanaman cabai, tanaman tomat, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk untuk kita memberikan pengetahuan dasar pada anak-anak. Harapannya kepada masyarakat sekitar Nganjuk, Pak? Jadi begini, pada khususnya saya harapkan untuk warga bisnis dari dulu bahwa dengan adanya wahana wisata-sahara ini bisa memberikan penguang untuk menambah nilai hasil mereka dengan berdagang di Bukot yang telah kita siapkan dan itu menambah nilai hasil buat mereka. Yang kedua, dari konsep ini bisa memberikan apa itu, kemasukan atau arahan bahwa dengan karipan lokal ternyata masih bisa untuk memberikan support atau gagasan terkait dengan masalah di Nganjuk ini. Diharapkan dengan wisata tersebut bisa menjadi salah satu ikon wisata edukasi di Nganjuk dan tentunya bisa meningkatkan perekonomian warga. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk